Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa bersama saya, Yuliawan Kasma Hidayat. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu, yaitu bagaimana kita mengapresiasi sebuah karya seni. Kali ini kita akan menyaksikan secara langsung, mengapresiasi secara langsung hasil atau karya seni hasil sebuah apresiasi yang dilakukan oleh para mahasiswa Prodi, MRL, FIPS, Universitas Pendidikan Indonesia. Karya yang akan kita apresiasi bersama itu adalah seni tari, kemudian seni sastra, dan seni peran. Jadi ketiga seni ini pada prinsipnya sama, cara mengapresiasinya, yaitu bagaimana kita melakukan, menyaksikan, mengamati secara utuh dari A sampai Z, yaitu dari awal sampai akhir pertunjukan, kemudian kita memberikan penilaian-penilaian terhadap apa yang kita apresiasi tersebut, dan kemudian kita merekam ulang kira-kira bagian apa yang betul-betul menimbulkan kesan di dalam batin kita. Setelah itu, kemudian kita ekspresikan dalam sebuah karya seni. Baik, kita akan saksikan tiga karya seni tersebut, dan tentunya kami menuntut atau meminta penilaian, kemudian komentar dari para pengamat atau apresiator. Selamat menyaksikan. Terima kasih telah menonton! Gusmus, kau ini bagaimana? Atau aku harus bagaimana? Kau ini bagaimana? Kau bilang aku merdeka. Kau memilihkan untukku segalanya. Kau suruh aku berpikir. Aku berpikir. Kau tuduh aku kapir. Aku harus bagaimana? Kau bilang bergeraklah. Aku bergerak. Kau curigai. Kau bilang jangan banyak tingkah. Aku diam saja. Kau waspadai. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku memegang prinsip. Aku memegang prinsip. Kau tuduh aku kaku. Kau suruh aku toleran. Aku toleran. Kau bilang aku pelin-pelan. Aku harus bagaimana? Kau suruh aku maju. Aku mau maju. Kau selimbung kakiku. Kau suruh aku bekerja. Aku bekerja. Kau ganggu aku. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku takwa. Khotbah keagamaanmu membuatku sakit jiwa. Kau suruh aku mengikutimu. Mangkahmu tak jelas arahnya. Aku harus bagaimana? Aku kau suruh menghormati hukum. Kebijaksanaanmu menyepelekannya. Aku kau suruh berdisiplin. Kau mencontohkan yang lain. Kau ini bagaimana? Kau bilang Tuhan sangat dekat. Kau sendiri memanggil-manggilnya dengan pengeras suara tiap saat. Kau bilang kau suka damai. Kau ajak aku setiap hari bertikai. Aku harus bagaimana? Aku kau suruh membangun. Aku membangun. Kau merusakkannya. Aku kau suruh menabung. Aku menabung. Kau menghabiskannya. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku menggarap sawah. Sawahku kau tanami rumah-rumah. Kau bilang aku harus punya rumah. Aku punya rumah. Kau meratakannya dengan tanah. Aku harus bagaimana? Kau kau larang berjudi. Permainan spekulasimu menjadi-jadi. Aku kau suruh bertanggung jawab. Kau sendiri selalu berucap. Wallahu alam bisawab. Kau ini bagaimana? Kau ini bagaimana? Kau suruh aku jujur. Aku jujur kau tipu aku. Kau suruh aku sabar. Aku sabar kau injak tengkuku. Aku harus bagaimana? Aku kau suruh memilihmu sebagai wakilku. Sudah ku pilih kau bertindak sendiri semau mu. Kau bilang kau selalu memikirkanku. Aku sapa saja kau merasa terganggu. Kau ini bagaimana? Kau bilang bicara lah. Aku bicara. Kau bilang aku ceriwis. Kau bilang jangan banyak bicara. Aku bungkam. Kau tuduh. Aku apatis. Aku harus bagaimana? Kau bilang kritik lah. Aku kritik. Kau marah. Kau bilang carikan alternatifnya. Aku kasih alternatif. Kau bilang jangan mendikte saja. Kau ini bagaimana? Aku bilang terserah kau. Kau tidak mau. Aku bilang terserah kita. Kau tak suka? Aku bilang terserah aku. Kau memakiku. Kau ini bagaimana? Atau aku harus bagaimana? Aku bilang terserah. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima 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 menonton